Spesies ini memiliki bentuk besar, tegap, berotot, liar, tapi herbivora. Bentuk fisiknya mirip dengan banteng, namun merupakan nenek moyang langsung dari sapi modern. Spesies ini sudah hidup sejak zaman prasejarah, dan menjadi salah satu kisah kepulauan spesies di alam liar yang disebabkan oleh manusia. Spesies ini adalah Aurox. Aurox yang sering disebut sebagai nenek moyang sapi ini bukan tanpa alasan. Spesies yang pernah mendominasi di banyak wilayah di zaman prasejarah ini punya banyak peran penting bahkan hingga ke sapi modern. Kita coba mundur agak jauh ke abad 16, tepatnya waktu fosil pertama Aurox ditemukan di Eropa. Lokasinya berada di dataran rendah di Polandia, tapi banyak fosil-fosil lainnya juga ditemukan di seluruh Eropa termasuk Jerman dan negara di sekitar Laut Tengah. Sebenarnya penemuan fosil ini tidak diketahui siapa yang menemukan pertama kali, karena fosil ini sudah ada sejak zaman kuno. Namun studi ilmiah tentang fosil itu lebih terfokus dan baru ditetahui pada abad ke-18 dan ke-19 oleh ahli paleontologi Eropa seperti Johan Fredrik Lumumbach. Nama Aurox berasal dari bahasa Jerman kuno, di mana Ur berarti asli atau primitif, dan Ox berarti sapi. Dan nama sebutan lainnya yaitu bos primigenius diberikan oleh Fredrik pada tahun 1795, yang berarti sapi yang pertama kali lahir atau sapi asli. Ini mengacu pada statusnya sebagai nenek moyang sapi domestik. Sebenarnya manusia purba sudah melakukan domestikasi pada sapi ini sekitar 10.000 tahun yang lalu, dan Aurox menjadi spesies yang sering digunakan manusia purba pada waktu itu. Hal ini didukung oleh bukti danetik, arkeologis, dan paleontologis jika fosil Aurox mungkin terdampak domestikasi dari manusia purba zaman itu. Manusia awal mungkin menangkap sapi ini untuk mendapatkan sumber daging, susu, kulit, dan untuk tenaga. Selain itu, ada juga seleksi pertahap yang dilakukan untuk pemilihan individu yang lebih jinak dan mudah dikendalikan, dan yang lebih liar berakhir menjadi makanan manusia purba. Nasibnya nampak sama dengan sapi modern, dan sapi modern juga mewarisi pola perilaku dan adaptasi lingkungan dari Aurox. Bahkan di Eropa, ada yang sengaja dibentuk untuk menyerupai Aurox dalam fisik dan perilaku. Aurox diperkirakan hidup sejak sekitar 2 juta tahun yang lalu pada periode Pleistocene awal. Mereka berasal dari wilayah India dan menyebar ke Eropa, Asia, dan Afrika melalui migrasi. Aurox mencapai puncak persebarannya selama periode Holocene awal, yaitu sekitar 10 ribu tahun yang lalu sebelum manusia mulai berburu dan mendomestikasi mereka. Jarak waktu yang cukup lama dari awal Pleistocene hingga domestikasi dan akhirnya punah. Postur Aurox cukup tegak dan kuat mencerminikan perannya sebagai salah satu herbivora besar dominan di habitat purba. Untuk spesies jantan memiliki tinggi sekitar 180 cm dan berat mencapai 1 ton. Dan betina sekitar 150 cm dengan berat 600 hingga 800 kg. Ukuran mereka jauh lebih besar dibandingkan sebagian besar sapi domestik saat ini. Spesies ini juga memiliki tanduk besar dan melengkung ke luar dan ke atas. Yang memiliki panjang hingga 80 cm yang digunakan untuk pertahanan, mendominasi kelompok, atau pertarungan antar jantan. Selain itu, Aurox juga punya otot yang kokoh, leher tebal, dan kuat yang dapat menukung kepala besar dengan tanduk. Tubuhnya juga berotot dan ideal untuk melintasi medan berat. Serta porposi tubuh dan kakinya memungkinkan mereka bergerak dengan cepat dan bertahan di lingkungan yang cukup luas. Mereka hidup di habitat padang ruput, hutang terbuka, dan daerah rawan dengan atas air yang melimpah. Mereka juga mampu menyusulkan diri dengan berbagai iklim, dari daerah dingin hingga wilayah panas. JAPTER 2 KEHIDUPAN Di alam, Aurox hidup secara berkelompok, terutama betina dan anak-anak yang dipimpin oleh betina dominan. Sedangkan jantan dewasa biasanya hidup soliter, kecuali selama musim kawin. Migrasi juga sering terjadi mengikuti musim demi mendapatkan padang rumput segar dan air. Dalam menghadapi ancaman predator seperti serigala atau singa, mereka siap bertarung menggunakan tanduk mereka dan tubuh yang kuat untuk bertahan. Karena ukuran yang besar, Aurox dapat memangkas rumput dan semak-semak menjaga agar vegetasi tidak terlalu tumbuh lebat jika kawanannya berada di padang rumput atau sabana. Itu juga dapat membantu menjaga dominasi rumput tertentu yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, mereka juga mendorong pertumbuhan tanaman tertentu dengan cara menumpuk tanah dengan kotoran mereka. Ukuran yang besar juga menjadikannya di atas rantai makanan sebagai herbivora besar. Jika Aurox diburu dan mati, tubuh mereka akan memberikan sumber makanan bagi spesies lain di ekosistem itu. Evolusi hingga sabi modern Jika kita runut dari Aurox ke sabi modern, dan kenapa Aurox menjadi nenek moyang sabi modern, itu semua karena garis keturunannya. Aurox atau spesies bos primigenius menjadi spesies utama dari spesies ini. Spesies ini memiliki beberapa subspesies yang menyebar ke berbagai bagian di dunia dan beradaptasi di lingkungannya masing-masing, seperti menyebar ke Eropa, Asia, dan Afrika. Aurox memiliki dua subspesies utama yang berkembang di wilayah berbeda, yaitu bos primigenius primigenius atau Aurox Eropa dan Asia Barat, dan bos primigenius africanus atau Aurox yang tersebar di Afrika Utara. Dan spesies pertama, bos primigenius, primigenius itu adalah yang paling dikenal dan yang paling berkontribusi langsung terhadap sapi domestik dan sabi modern. Hingga akhirnya, sapi domestik pertama muncul dari proses domestikasi, yaitu bos taurus dan bos indigius, yang mana merupakan bos primigenius primigenius. Proses transisi dari Aurox ke sabi modern melibatkan beberapa tahapan seleksi alam dan buatan. Proses ini juga berlangsung ribuan tahun, dari manusia yang memilih individu yang cindak dan banyak kriteria lain. Namun, kejadian inilah yang menjadikan Aurox punah sekitar abad ke-17. Dan sapi domestik juga sudah banyak mewarisi karakteristik dan ciri dari Aurox, baik dari segi genetik maupun sifat fisiknya. Aurox sebagai nenek moyang sapi modern juga memiliki banyak kesamaan dengan sapi modern dalam hal fisik dan perilaku. Beberapa kesamaan seperti ukuran dan bentuk tubuh, meskipun ukuran Aurox lebih kekar, besar dari sapi modern pada umumnya, tapi beberapa jenis sapi pedaging memiliki tubuh yang lebih besar dan kemuk dibandingkan Aurox. Tantuknya yang besar dan melengkung juga mirip di beberapa jenis sapi modern, meskipun sapi modern umumnya lebih kecil. Tapi justru, banyak yang bilang kalau Aurox lebih mirip dengan banteng. Jika dibandingkan dengan banteng atau bos javanikus atau banteng liar Asia, Aurox lebih mirip dalam hal penampilan fisik dan perilaku liar. Struktur tubuhnya yang ramping dan tinggi serta tanduk yang lebih besar dan melengkung, selain itu banteng dan Aurox juga sama-sama agresif. Sifat liar ini membuat keduanya mampu bertahan di alam bebas. Meskipun banteng juga dibudidayakan di beberapa bagian dunia, tapi hewan ini tetap mempertahankan sifat liar lebih banyak daripada sapi modern. Chapter 3. Kepunahan Kepunahan bos primigenius merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor yang berlangsung selama ribuan tahun. Meskipun pernah menjadi spesies yang memiliki penyebaran yang luas dan dominan di banyak ekosistem, faktor paling berpengaruh adalah tekanan dari manusia dan perubahan lingkungan yang membuat jumlah mereka menurun secara drastis. Seperti perburuan berlebihan oleh manusia untuk mengambil daging, kulit, dan tanduk mereka. Hingga di zaman modern, manusia juga mendomestikasi Aurox menjadi sapi modern. Selain itu, konversi lahan yang diubah menjadi pertanian atau pemukiman membuat habitat Aurox terancam dan bahkan hilang. Dan yang menjadi salah satu faktor juga yaitu kompetisi dengan sapi domestik. Di saat sapi domestik mulai berkembang secara luas, manusia lebih memilih dan memelihara sapi domestik karena lebih mudah dikendalikan daripada Aurox yang agresif. Dan dalam beberapa kasus, sapi domestik yang dilepaskan ke alam bebas juga menggantikan populasi Aurox di habitat aslinya. Dan dari beberapa rentetan peristiwa itu, akhirnya Aurox terakhir punah pada 1627. Peristiwa ini terjadi di hutan Jaktorov, Polandia dan pada waktu itu menjadi salah satu benteng terakhir habitat alami dari Aurox. Meskipun sudah dijaga ketat oleh bangsawan Polandia, ternyata karena jumlah individu yang sangat sedikit membuat Aurox terakhir mengalami perkawinan dengan kerabat yang menyebabkan penurunan kesehatan genetik mereka yang membuat mereka rentan, ternyata pengakit, dan kesulitan untuk berkembang biak. Kematian Aurox terakhir tercatat dengan baik karena status hewan ini dianggap penting secara budaya dan sejarah. Penjaga hutan juga mendokumentasikan kematian tersebut dalam catatan resmi. Dan bangsawan Polandia yang bertanggung jawab atas perlihuan Aurox juga merasa kehilangan atas punahnya spesies ini. Meskipun Aurox secara fisik telah punah, warisan mereka tetap hidup dalam bentuk sapi modern yang merupakan keturunan langsung dari mereka. Sapi modern membawa sebagian besar gen Aurox yang memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari dan bahkan mencoba membangkitkan kembali spesies tersebut. Dan kisah Aurox ini adalah salah satu dari banyak spesies liar yang punah di dunia yang disebabkan oleh manusia. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi?